Hai teman-teman semua, kali ini saya ingin men-sharingkan topik yang saya juga pelajari pada saat saya menghadiri Montessori Conference. Dan topiknya adalah ringkasan kerja direktris. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan video yang sudah saya posting. Ini menjadi satu kesatuan dari apa yang diberikan oleh Paul Epstein. Hanya saya berusaha membaginya dalam beberapa subtopik sehingga akan mempermudah pemahaman dan sharing yang saya berikan. Paul Epstein menjelaskan bahwa sebenarnya kalau mau diringkas kerja direktris ada tiga yaitu do, melakukan, show, menunjukkan, dan observe, mengamati. Nah pertanyaannya sekarang adalah kapan? Kapan kita melakukan untuk mereka, untuk anak-anak? Kapan kita menunjukkan pada mereka? Dan kapan kita perlu hanya mengamati mereka? Ini adalah pertanyaan yang bisa dikatakan gampang-gampang susah ya untuk menjawabnya ya. Karena untuk menjawab pertanyaan ini yang kita butuhkan adalah berlatih. Itu adalah keterampilan yang tidak bisa dibangun dalam semalam dan membutuhkan banyak studi kasus, banyak latihan dengan anak-anak, sampai akhirnya kita bisa menjawab kapan kita harus melakukannya untuk anak-anak, kapan kita hanya menunjukkannya, dan kapan kita hanya duduk dan mengamati. Dan Paul Epstein memberikan penekanan yang menurut saya sangatlah baik bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak ada satu jawaban benar. Artinya apa? Artinya jawabannya bisa banyak dan jawaban itu bisa jadi semuanya benar tergantung situasi yang dihadapi, tergantung anak-anak di mana kita bekerja. Dan itu nanti akan kita bahas mengapa demikian. Yang perlu Anda ingat, yang perlu kita ingat adalah kita melakukan, do, menunjukkan, show, dan mengamati, observe, dalam rangka membantu kepribadian, mencapai kemandirian. Inilah kata kuncinya, mencapai kemandirian. Nah, lalu pertanyaannya adalah kemandirian siapa? Dalam hal ini, ada dua kepribadian yang ingin kita kembangkan. Yang pertama, dewasa atau adult, kemandirian kita sebagai dewasa, dan kemandirian anak-anak. Kita pun membutuhkan bantuan untuk menjadi mandiri. Dalam hal ini, kita mengambil diploma. Supaya di dalam praktek Montessori, kita bisa mandiri. Dalam setiap situasi yang kita temukan di lapangan, kita bisa mandiri. Untuk mengambil keputusan, kapan kita melakukan, do, kapan kita menunjukkan, observe, show, dan kapan kita observe, mengamati. Kita pun perlu melatih kemandirian ini. Dan tentu saja dalam prosesnya, anak-anaklah yang akan membantu kita dengan banyak studi kasus, sehingga kita bisa mencapai kemandirian ini. Sehingga pada saat kita bertemu dengan situasi yang dihadapkan pada kita oleh anak-anak, ingatlah bahwa kita harus menyiapkan diri untuk melakukan observasi dengan renewal, seperti yang saya sudah bahas di video sebelumnya. Dan itu membuat kita berlatih untuk mengetahui dan untuk menjawab pertanyaan yang tadi diajukan. Kapan kita melakukan, kapan kita menunjukkan, dan kapan kita mengobservasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan do, show, observe tadi, kita tidak dibiarkan lepas begitu saja. Kita sudah diberikan panduan oleh Dr. Montessori, yang menjelaskan tentang facts of human life, atau fakta kehidupan manusia. Dan ini saya sarikan dari makalah seminar Paul Epstein kemarin. Tidak ada dua anak yang sama, itulah fakta kehidupan manusia. Bahkan anak kembar pun memiliki kepribadian yang berbeda. Dan tidak ada dua anak yang belajar pada saat atau waktu yang sama. Misalnya, A membaca di usia 5 tahun, sedangkan B mungkin membaca di usia 7 tahun. Sehingga bagaimana pendekatan kita nantinya tentu akan menjadi berbeda. Dan kita kembali lagi perlu tahu kapan kita do, kapan kita show, dan kapan kita observe. Fakta kehidupan yang berikutnya, yaitu ketika kita tertarik akan sesuatu, kita akan termotivasi. Saya ambil contoh, misalnya Anda yang mengambil program diploma ini, tentu saja Anda tertarik untuk mempelajari. Anak-anak, Anda mempunyai ketertarikan yang lebih dibandingkan orang lain terhadap anak-anak. Sehingga Anda termotivasi untuk belajar, untuk memilih, untuk terlibat, untuk meneliti, menjelajah, dan akhirnya menemukan jawabannya. Demikian juga dengan anak-anak. Hanya satu yang membuat mereka termotivasi untuk melakukan hal, untuk bekerja dengan material adalah ketika mereka tertarik. Dan jika ada pertanyaan, mengapa mereka tidak mau bekerja dengan material tertentu, saya kembali lagi pada pertanyaan. Kapan kita harus melakukannya? Kapan kita harus menunjukkannya? Dan kapan kita harus mengamatinya? Satu hal yang pasti adalah kita perlu tahu bahwa anak tertarik akan hal khusus, dan itu yang perlu kita sediakan bagi mereka. Sehingga mereka pun menjadi termotivasi. Fakta kehidupan yang berikutnya adalah kita akan belajar saat kita siap. Demikian juga dengan anak-anak. Saat mereka siap, kita pun perlu siap untuk memberikan do atau show yang mereka butuhkan. Dan ketika anak-anak atau kita mengembangkan koordinasi, kita dapat memilih untuk menjadi disiplin. Dalam arti, bagi anak-anak untuk dapat disiplin, misalnya menyendok dari satu mangkok ke mangkok yang lain, dia perlu mengembangkan koordinasi tangannya. Anak satu setengah tahun yang belum mengembangkan koordinasi untuk menyendok, maka dia tidak akan bisa menyendok dengan baik. Dengan demikian tidak bisa terlihat disiplin dalam hal ini. Yang bisa dia lakukan adalah mungkin pada saat itu adalah menjumput, mengambil material yang ada, memindahkannya dengan tangan-tangannya. Bukan belum pada titik menyendok. Nah, pertanyaan berikutnya saat kita sudah tahu bahwa ada yang disebut fakta kehidupan manusia adalah bagaimana kita membantu anak-anak ini. How do we help? Bagaimana Anda tahu kapan harus membantu untuk anak-anak? Bagaimana Anda tahu kapan harus menunjukkannya? dan bagaimana Anda tahu bahwa Anda hanya perlu duduk dan mengamati? Pertanyaannya berkorelasi dengan tadi kapan? Namun sekarang sedikit lebih dalam bagaimana Anda tahu waktunya? Bagaimana Anda tahu kapannya itu? sehingga Anda dapat menentukan dengan tepat kapan Anda melakukan masing-masing dari kegiatan do, show, dan observe yang harus Anda lakukan tersebut. Nah, semuanya ini sebenarnya adalah pertanyaan reflektif yang perlu kita tanyakan kepada diri kita setiap hari dan selalu ingat bahwa tidak ada satu jawaban yang benar. Kadang mungkin di dalam hati kita akan bertanya betul tidak ya saya melakukan itu? Benar tidak ya? Ini adalah saat yang tepat untuk saya hanya observasi. Benar tidak ya? dan semuanya itu akan Anda alami di dalam keseharian Anda. Namun, satu hal yang perlu dan selalu Anda ingat bahwa apakah apapun yang Anda lakukan itu akan membantu anak-anak untuk menjadi lebih mandiri. Itu saja kata kuncinya. Menjadi lebih mandiri. Mengapa kita melakukan? Ya, kadang kita harus melakukan karena anak-anak belum siap. Kita harus, kita memang butuh melakukan sesuatu untuk anak-anak bukan? Dalam arti kita mungkin merapikan kamar mereka karena mereka belum siap untuk merapikannya sendiri. Lalu, mengapa kita menunjukkan? Nah, pada saat kita merasa bahwa anak-anak kita sudah siap untuk melakukannya kita tunjukkan cara melakukannya. Kita tunjukkan cara merapikan kamar sendiri. Dan, mengapa kita mengamati? Mengamati dalam hal ini adalah mengamati anak dan mengamati diri kita supaya kita bisa menjawab pertanyaan apakah ini akan menuju pada kemandirian. Saya ambil satu contoh lagi sebagai referensi yang mungkin bisa membantu Anda untuk menganalogikan semua aktivitas ini di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saya bekerja dengan seorang anak berumur 12 bulan. Katakan anak ini sedang belajar untuk makan sendiri. Bagaimana saya melakukan sesuatu untuk anak ini dalam rangka anak ini bisa makan sendiri? Mungkin saya akan menyiapkan lingkungan yang menunjang dia untuk bisa makan sendiri. Atau saya bisa melakukan, memasak, menyiapkan makanan mungkin snack yang bisa dia pegang sendiri sehingga dia bisa makan sendiri. Itu dalam do, dalam kasus anak 12 bulan dalam kategori keterampilan, makan sendiri. Nah, kemudian dalam show, dalam kasus yang sama anak 12 bulan, saya ingin menunjukkan padanya cara makan dengan sendok. Bagaimana saya menunjukkan cara makan dengan sendok? Mungkin saya akan makan bersama dia saya akan makan dari piring saya menggunakan sendok dan garpu dan akan menunjukkan bagaimana cara memegang sendok. Dengan demikian, pada tahap ini saya menunjukkan. Kemudian pada tahap yang ketiga adalah observe, mengamati. Saya akan mengamati prosesnya di titik apakah saya memberikan bantuan terlalu banyak atau di titik apakah sebenarnya anak ini belum mampu memegang sendok sehingga memang harus kembali lagi pada makanan yang bisa dia pegang dengan tangannya. Dan akan ada seribu satu jawaban untuk satu cerita yang sama yaitu mengajarkan kemandirian anak makan. Dan kembali lagi, fakta kehidupan bahwa tidak ada dua anak yang sama, tidak ada dua anak yang belajar atau mempelajari sesuatu pada saat yang sama. Dan hanya jika anak tertariklah, mereka akan memilih, mereka akan belajar, mereka akan terlibat. Sehingga saat kita menemui kasus tertentu, kembalilah pada fakta kehidupan dan kembalilah kepada tiga hal yang harus kita lakukan ini sebagai panduan kita dalam menjalani keseharian kita. Saya harap ini memberikan masukan dalam pembelajaran kita bersama dan terima kasih sudah mendengarkan. selamat menikmati.